Bangun! Kamu miskin! Ayo kerja! Jangan tidur di siang hari, ya? Fondasi rumah kamu mau robo, bangun sayang! Sari kata nyawa, kepadanya, dikembak! Kedang siang hari. Namaste. Kemahiran kamu akan menang. Kamu ada yang berharga, ya? Kamu ada yang berharga dan ada yang terlalu kawal. selamat menikmati aduh capek jadi peternak kita yang ribet ngurus tuh ayam kasih makan mungkin petelor kalau di juang untungnya juga gak seberapa apa yang dalam yogi itu termasuk masalah yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia termasuk petani, peternak ngelayan dan lain-lain nah disini kami membagi masalah menjadi dua poin penting yang pertama perjalanan rantai distribusi yang panjang dari produsen hingga ke konsumen sehingga untung yang didapat kecil dan tak sebanding dengan usahanya jadi dalam alur distribusi perdagangan hubungannya erat dengan margin perdagangan dan pengangkutan atau bisa disebut dengan MPP jika semakin tinggi angka MPP tersebut maka akan menunjukkan alur distribusi perdagangan yang juga akan semakin panjang oh iya selain itu dia juga kekurangan modal untuk usaha ayamnya sehingga usaha yang dijalankannya sulit untuk berkembang hal tersebut karena banyak pelaku di sektor pertanian yang belum mengerti bagaimana berurusan dengan perbankan itu dia kisah teman gue anyway dia itu kuliah di perbanas loh dan dia bisa masuk situ lewat jalur beasiswa oh iya perbanas sangat open untuk siapapun yang ingin masuk melalui jalur beasiswa beasiswanya mulai dari beasiswa prestasi akademik maupun beasiswa non-akademik nah si Ogi ini masuk lewat beasiswa non-akademik walaupun hanya seorang anak peternak tetapi dia mempunyai prestasi di bidang seni musik dia aktif dalam lomba menyanyi dan sering menang by the way perbanas memberi Ogi full beasiswa dari awal hingga lulus kuliah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! disitu aja yuk sio, boleh, boleh boleh voyo selamat menikmati guys, tau gak sih, gue punya temen, dia tuh sering baca ke gue, kasihan deh, dia bilang, oh usahanya tuh orang muda gitu, temen yang mana tau, itu loh si Ogi, masa kalian berdua gak pengenal, tunggu tunggu tunggu, Ogi ada tiga, Ogi yang mana nih, Ogi ayam kali ini, iya betul, nah kira-kira solusi buat ngatasi masalah dia gimana sih, kalau menurutnya sih ya, si Ogi itu mending lo suruh ikut kata Nipan, kita Nipan itu kayak, platform pendanaan yang dimiliki oleh Tanihub, untuk mendanai proyek-proyek pertanian, petani, dan perang modal itu dong, Tanihub itu apa sih, Gus? Nah, Tanihub sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian modern, yang memiliki dua perusahaan, ada Tanihub dan Tanihub itu musuhnya untuk menjual produk-produk pertanian, perikanan, dan perkebunan kalau Tanihub itu buat mendanai proyek-proyek petani yang kurang modal, sedangkan kalau disupply, dia itu memasak budang untuk memasak produk-produk petani yang menilai tadi, gitu Nah, berarti si Ogi gak perlu repot-repot minyum uang secara kompensional? Nah, iya benar, berarti para investor itu juga gak perlu lagi bingung cari tempat untuk investasi pendana mereka Berarti secara indagret, Tanihub itu membantu mempercepat digitalisasi dalam hal pendanaan di sektor pertanian, dong ya? Ya benar, emangnya investor dapet keuntungan berapa sih? Nah, itu sih tergantung investor dan investor berapa uang ya? Cuman kalau berapa uang sih? Itu begini deh Jadi gini teman-teman, kita ambil contoh masalah yang di alami Pogi dengan pendanaan pertenangan ayam petelur Bunga per bulannya sebesar 1,25% dengan jangka waktu selama 6 bulan Sekarang, kita bagi ke dalam 3 skenario Skenario 1, invest dengan nominal paling kecil sebesar 100 ribu rupiah Maka, setelah 6 bulan, uang yang mendapatkan sebesar 107.500 rupiah Atau, tiap bulannya investor mendapatkan 1.250 rupiah Skenario kedua, jika uang yang diinvestasikan sebesar 1 juta rupiah Maka, uang akan bertambah sebesar 75.000 rupiah Skenario ketiga, jika return yang didapatkan kurang lebih 1 juta rupiah Maka, investor perlu menginvestasikan uangnya minimal 60 juta rupiah Jika invest dalam jumlah besar, maka hasil return on investment atau tingkat pengembaliannya juga tinggi Nah, begitu pun sebaliknya Namun, bagi yang invest dalam jumlah kecil Dampak positifnya dapat memberikan benefit yang besar untuk grassroots di sektor pertanian Dengan adanya TaniFan, digitalisasi sektor pertanian bisa menjadi lebih cepat Terutama dalam hal menghubungkan antara petani Ini peternak yang tidak memiliki dana dengan investor yang kelebihan uang Tetapi mereka bingung, uangnya digunakan untuk apa Selain itu, kelebihan TaniFan antara lain Yang pertama, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya krisis, inflasi, atau pandemi covid Maka, kemungkinan besar investor tidak akan mendapatkan bunga Namun, investor tidak perlu khawatir Karena, dana pokok mereka telah di cover oleh TaniFan dan akan kembali 100% Yang kedua, besar kecilnya uang yang diinvestasikan oleh investor Akan menggerakkan ekonomi grassroots pada pelaku sektor pertanian Yang terakhir, yang tak kalah penting TaniFan dapat menjadi alternatif pembiayaan di luar sektor perbankan Yang dapat dimanfaatkan oleh petani, peternak, nelayan, dan lain-lain Sebelum kami menutup video ini Izinkan saya mengutip quotes dari John Phillips Yaitu, teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan efisien Tapi, tergantung bagaimana kesiapan kita menggunakannya Terima kasih telah menonton!